Intro Squad Garuda menang atas Filipina pada laga ketiga SEA Games 2021 yang digelar di Stadion Fitri Puto pada 13 Mei 2022 Squad Garuda menang telak dengan mengemas 4 gol tanpa balas 4 gol tersebut dicetak oleh Muhammad Ridwan pada menit ke-18 Rizky Ridho di menit ke-44 Egy Maulana Fikri di menit ke-75 dan Marcelino Ferdinand di menit ke-85 berkat penalti Berkat kemenangan meyakinkan ini, tim merah putih sempat bertengger di puncak kelas semen Namun akibat kemenangan Vietnam vs Myanmar, The Golden Star geser posisi Squad Garuda Sedangkan Dea Askal kini melorot dengan raihan 4 poin dari total 4 pertandingan Meskipun begitu, Squad Garuda tak boleh lengah Pasalnya masih ada laga-laga lain Yanni melawan Myanmar dan juga Vietnam Untuk merebutkan tiket melaju ke semifinal SEA Games 2021 Terkait persaingan menuju semifinal pelatih Filipina Norman Vegidero memprediksi bahwa dua tim yang bakal lolos adalah Indonesia dan juga Vietnam Kedua pelatih asal Korea itu, Yanni Pang Hangso dan Sinteyo Bakal bertemu lagi di final Berdasarkan laporan media Vietnam, Zing News Norman Vegidero mengungkapkan prediksinya tersebut Ketika berbicara dalam sesi konferensi pers, usai laga kontra Indonesia Kami sudah kehabisan peluang Saya prediksi, Indonesia dan Vietnam adalah dua tim grup A yang bakal masuk ke semifinal Kata Norman Vegidero, dilansir dari Zing News Selain itu, Norman Vegidero juga mengakui bahwa faktor kelelahan Membuat anak didiknya tidak tampil prima saat melawan Indonesia Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia banyak mendapatkan jeda jadwal laga Berbeda dengan timnas Filipina Sehingga performa mereka jelas tidak lebih baik dari skuad Garuda Performa kami menurun saat melawan Indonesia udah tiga Sehingga kami tidak bisa bermain sebagus sebelumnya Kata Vegidero Ini adalah pertandingan keempat dalam tujuh hari bagi Filipina Meski para pemain sangat lelah Mereka tetap berjuang dan gagah berani Akan tetapi, hasil yang kami dapatkan tidak memuaskan Lanjutnya Norman Vegidero juga mengatakan Ia kesulitan meracek skuad yang kompetitif Untuk SEA Games 2021 Lantaran persiapan yang singkat Kejuaraan nasional Filipina baru dimulai sekitar 3 bulan lalu Jadi, saya tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri Sebelum SEA Games ke-31 ini Selain pemain dalam negeri Kami juga memanggil banyak pemain untuk bertanding di luar negeri Sangat sulit bagi saya untuk merakit skuad yang benar-benar berkualitas Dan sangat kompetitif dengan kondisi seperti itu Ujan Norman Vegidero Kekalahan dari Indonesia membuat tim nas Filipina dipastikan tersingkir dari SEA Games 2021 Filipina yang sudah memainkan semua laga berada di peringkat ke-4 Kelasemen grup A dengan raihan 4 poin Sementara Indonesia duduk di posisi kedua dengan koleksi 6 poin Berjarak satu angka dari Vietnam yang mencatatkan 7 poin Dan saat ini memuncati kelasemen Ada pun di antara Indonesia dan Filipina Ada Myanmar yang berada di urutan ketiga dengan mengumpulkan 6 poin Di laga berikutnya Squad Garuda Bakal melawan Myanmar pada 15 Mei 2022 Terima kasih telah menonton